Setelah sebelumnya sukses dengan buah lengkeng, kini kebun buah runding farm di Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat kembali menjadi sorotan. Sejumlah tanaman buah-buahan yang ada di Runding Farm tersebut berbuah lebat dan kembali menjadi pusat tujuan agrowisata di Kabupaten Mandailing Natal. Desa Runding di Kecamatan Panyabungan Barat, sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang warga bernama Aswar Pulungan berhasil mengelola dan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektare dan dijadikan kebun aneka buah-buahan. Kebun buah terintegrasi ini telah dikembangkan sejak tujuh tahun silam, ide kreatif pria lulusan dari Institut Pertanian Bogor ini menjadi pemicu bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam khususnya buah-buahan, hingga saat ini terhitung seluas 60 hektare lahan tidur di desa Runding telah disulap oleh warga menjadi kebun buah. Di kebun buah Runding Farm ini, para pengunjung yang datang silih berganti, dimanjakan untuk mencicipi langsung berbagai jenis buah segar yang dipetik langsung dari pohonnya, sembari bersuafoto, tak ayal ini menjadi satu pemasukan dan mendongkrak perekonomian bagi petani buah yang ada di desa ini. Diketahui, saat ini lahan tidak produktif seluas lebih kurang 60 hektare yang ada di desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat, telah berhasil dikembangkan menjadi pusat agrowisata di Mandailing Natal. Kini, tidak hanya menghasilkan uang, desa Runding yang ada di Kecamatan Panyabungan Barat tersebut, ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan luar daerah. Awalnya kita melihat potensi yang ada di desa Runding dengan tanah yang sangat subur dan tanaman-tanaman terdahulu yang dari ompung-ompung kita, dulu memang sudah banyak durian kampung, ada rambutan yang sudah hampir 70-an tahun, lebih 70-an tahun masih ada di sini. Jadi kita lihat potensi yang ini, kenapa enggak kita perluas tanaman ini? Kita buat ada kebun durian, bermacam-macam durian, ada rambutan, ada apukat, ada duku, ada jeruk, dan lain-lain. Jadi awalnya dengan turunnya harga karet, di sini kita mulai berpikir, kita merubah tanaman karet yang tidak ada harganya ini, kita ubah ke kebun buah. Nah kebun buah ini kan tanaman buah ini tanaman tua, dengan jangka waktu yang panjang untuk berproduksi. Nah di sela-sela sebelum tanaman tuanya, tanaman buah berproduksi, waktu itu kita tanam pepaya. Kita tanam pepaya sebagai tumpang sari. Nah Alhamdulillah kita berhasil, kita mengirim ke kota-kota besar yang ada di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, ada di Pekanbaru, ada ke Sumbar, dan ada juga ke Pasar Induk Tangerang pada waktu itu. Nah setelah pepaya rusak, tanaman tua, tanaman buah kita sudah mulai berbuah, sudah mulai berproduksi. Nah di sinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam, rata-rata menanam buah hampir, kalau tidak salah mungkin hampir 60 hektare sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Nah itu potensi yang itu yang kita harapkan. Jadi sekarang masyarakat Runding sendiri sudah melirik buah ini bagaimana sebagai sentra produksi di wilayah ini Pak? Masyarakat Desa Runding sudah banyak yang hampir 80% sudah ikut bertanam buah, baik dia ada melon, mungkin dalam minggu-minggu ini, hari Jumat besok kita mulai panen melon, ada melon juga, selain rambutan kan. Nah rata-rata masyarakat semua sudah mulai ikut berkebun buah, ada yang berkebun jeruk, ada yang alpukat, ada yang menanam pisang barangan seperti yang di depan kita ini kan, ini sebagai tumpang sari dibuat. Rata-rata sudah mulai ikut semua. Oke, selain bertanam buah ini Bang, apakah mungkin masyarakat desa ikut terbantu dengan, ikut bekerja di lokasi kebun misalnya, artinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Bang? Tentu, tentu, karena kan kita kan tidak mungkin kita bisa mengkelola kebun ini, masing-masing rata-rata di sini, petani-petani masyarakat desa runding ini minimal 1-2 hektare punya lahan sendiri, dan tidak bisa kita kerjakan sendiri. Tentu kita mengajak masyarakat memakai, ada ibu-ibu untuk bekerja di kebun kita ini sendiri, ada di kebun-kebun masyarakat yang lain, termasuk di kalau musim panen juga pasti dibantu sama masyarakat di sini. Nah, itu untuk menambah pendapatan masyarakat sendiri di desa runding. Kalau musim buah seperti ini Bang, pengunjung cukup melirik nggak Bang, runding ini? Alhamdulillah saat ini sudah mulai berdatangan pengunjung, tapi karena orang selalu mengejar lengkeng, karena lengkengnya mungkin terlambat panennya, mungkin masih di awal-awal Januari. Nah, yang mendekati panen ini ada rambutan dan durian, karena ada manggis beberapa pohonnya. di mana parang putih? Kalau iya, dua, bayangin antem, setia hasil. Jalak putih kan? Ditilangnya dirahmai aja kemudian. Terima kasih.